Oke guys, sorry banget tadi mati karena tiba-tiba saya jelek Oke, tadi ada yang nanya juga Sempat nanya ke aku Kalau misalnya Nabila lebih pilih Tadi ada yang nanya juga Kalau misalnya Nabila lebih milih Gimana sih nih? Nabila lebih milih pacar atau fans Ya kalau masih selama jadi pacar ya Belum pasangan hidup semati Misalnya suami buat apa milih pacar Karena menurut aku pacar kan bisa putus Tapi kalau misalnya fans itu Dan bukan fans sih, sebenarnya temen Nabila sih ya Karena aku kayak gak mau membatasi antar yang namanya fans dan aku Maksudnya kalau misalnya kita sebut fans kan pasti kayak ada jarak ya Tapi sebutnya dengan no fans but friends Ancay Jadi Kalau misalnya fans kan yang dukung Nabila gitu Dari Nabila tuh mungkin bukan siapa-siapa Sampai sekarang bisa sampai saat ini tuh ya karena dukungan fans gitu Tapi kan kalau pacar kan ya Pasti kan Apa ya Dia belum tentu mengenal Nabila gitu Bahkan lebih Mungkin lebih mengenal fans Apa Fans itu lebih kenal Nabila Seperti apa dibandingkan pasirnya Nabila gitu kan Bahkan Bahkan fans itu lebih mengerti apa yang dimau Nabila gitu kan mungkin Jadi kalau ditanya fans atau pacar menurut aku pribadi Beda-beda sih tiap orang istrinya Tapi kalau menurut aku Ya Ya Temen-temen Nabila yang selalu dukung Nabila gitu sih Kalau aku Nanti kalau dia punya pacar Nanti kalau pacarnya jelas Gimana Gak boleh berhubungan Dengan fans Mendingan jual dulu ya Kalau fansnya suka Nabila Eh kalau fansnya suka gimana Nabila Ya namanya juga Kita ngefans sama seseorang kan Pasti kan Seperti Kita kan suka sama dia Jadi ya wajar Kalau misalnya aku punya Ya pendukung Yang emang dia juga suka sama aku Dan bahkan aku Sangat Appreciate banget Dan Apa ya Seneng dong Pasti kita itu disukain sama orang gitu Siapa sih yang Gak disukain sama orang gitu kan Siapa sih Yang gak suka Kalau disukain sama orang gitu maksudnya Jadi kan Ya Aku sih Alhamdulillah Ada yang suka Hmm Nabila jaketnya 48 DM Mirip ya Cuma mirip loh Ini aku live di gambar lo Oke Gue kayak robot ya Oke Tepetanya apa lagi Salam buat mama Adi Semoga selalu sehat Diberikan kesehatan Amin Amin Makasih Doa yang sangat buat Ada rencana gak Nabila buat ponian lagi Aku juga pengen sih sebenernya ponian lagi Cuman Kayak Masih bimbang banget Dan Kayak Takut gitu loh Kalau misalnya udah gak cocok lagi Karena aku nanya juga sama beberapa orang-orang terderat aku Kayak temen aku Terus juga keluarga aku Kayak Eh cocok gak sih kalau gue ponian lagi Kayak mereka Kebanyakan orang bilang Eh cocok-cocoknya kayu sih Bill Tapi Ya lo kan udah kuliah Gitu loh Jadi coba aja sesuatu yang baru lah Yang lebih Melihat Apa Melihat Apa Membuat diri lo tuh lebih dewasa gitu loh Tapi ya sebenernya aku sih Masih cocok lagi Jadi anak 15 tahun Kamu nonton IG aku ya Ini masih cocok sih ponian gini kan Bila pake ha Hai Dia masih pake moto Kapan main kerepok kan Nabila Yah kapan-kapan deh aku main kerepok Sebenernya saling juga sih aku masih lagi nangasana kali ya Tadak gak sih guys Kalau nabila ponian lagi Menurut kalian Gimana Jangan pengen kambut terus Oke 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 Nabila gak pengen kambut Ya Allah Kagak usah pake pony bill Pake jambul aja Boleh juga sih itu Kayak apa Kayak Begini salah Begitu salah Perasaan baru kemarin SD Sekarang udah 20 tahun aja lah Ya iya lah bang Masa ayah kecil terus Bill kalau Waduh waduh Gue ini lancar gak Alhamdulillah lancar Sekarang abis itu udah semester Udah selesai semester 4 Sekarang lagi mau Ke semester 5 nih Bulan Januari Masuk nanti Kok mati mah lagunya Pernah ngapain di Mary Bukannya pada acara WPD Nabila udah gede ya Sekarang masa kecil mulu gue Wow ini malam minggu loh padahal Banyak juga yang nonton aku ya Kalian gak Apaan deh Ke Kalimantan Hemersonic 2020 Nah ini Dia nih kemarin tuh Aku sempet kepikiran banget Nonton Hemersonic Karena jujur Guys Aku itu Dari waktu aku masih Jaman Di JGT 4 itu Aku suka banget Nonton Hemersonic Ya kan Aku tuh suka banget Nonton Hemersonic Dan selalu ngikutin Setiap Aku Setiap kali aku Pokoknya setiap tahun deh Setiap tahunnya Hemersonic Mereka ada konser Hemersonic Aku selalu nonton Dan terakhir Tahun 2015 Atau 2016 Gitu Aku gak sempet Eh aku udah beli tiketnya Tapi aku gak nonton Karena aku Lagi shooting video clip Waktu itu Jadi aku gak nonton Dan yaudah Sampai sekarang Aku jadi kayak vakum gitu loh Nonton Hemersonic Tapi Kayak aku kangen lagi gitu kan Karena sekarang genre-nya Nabila tuh Kayak apa aja masuk Kalo dulu kan cuman yaudah metal Kalo dulu kan cuman kayak metal Terus kayak Sukanya Ya agak-agak ngerok gitu kan Ya macem kayak burger kios Seringai Terus kayak Dulu aku suka banget tuh Day to remember Sama Bring me the reason Juga aku suka banget Pokoknya ya Musik-musik keras gitu Terus semakin-makin dewasa Kayaknya Nabila Semakin mengenal Tentang dunia Permusikan yang lebih kalem Kali ya Jadi ya Kayak jazz Atau Ya musik-musik yang india Nabila mulai suka juga sih Yang lebih agak-agak slow Tapi sekarang malah aku Kayak semua genre musik tuh suka Karena menurut aku Sebenernya musik tuh Gimana kitanya aja Bisa ngebawanya enak gitu loh Terus kayak misalnya lagu dangdut Ya maksudnya Kenapa enggak gitu Kita kan sebagai anak muda Terus mencintai juga Mencintai musik khas Indonesia Gitu loh Pokoknya sama genre musik Nabila suka sih Asal kayak instrumennya enak Dan arti lagunya juga bagus Gitu Tuh Tanya aja deh Aduh jangan nyanyi deh Nanti udah Debar lagi semua ini Malem-malem live Emang mama tuh Ya Allah Papa raziku banget deh Gak dimana Gak dimana Jadi Jadi kalian harus tau guys Meskipun usia aku 20 tahun Kadang Ya meskipun aku punya kamar sendiri Tapi Ya Aku selalu gak bisa lepas ya Tidur sama mama Jadi Gak cuma jalan-jalan doang kok Sama mamanya Tidur pun sama mama Kau nabila Jangan pengen nanya nikahnya Kapan-kapan dong Hargain gue nih Lagi mau Hargain gue dong Lagi mau di gedung Iya nih Tahun ini Hammer Sunny ada Sleep note ya Jadi Hammer Sunny kita Dia gak tau ya Hammer Sunny gitu Kayak semacam konser Yang konser besar gitu Tentang Lagu-lagunya Jangan kerennya yang keras gitu loh Nasional Maupun internasional Gitu Jadi band-band keras Yang model Kayak sleep note Terus dulu juga ada Aduh apa sih Metallica Dulu tuh pernah tuh Kalo Indonesia nya ya Mungkin kayak Seringai Sisa kubur Kayak gitu-gitu Kalo misalnya ada yang tau ya Mungkin Penggemar musik keras juga dulunya Band metal apa nih Yang mau diliat Di Hammer Sunny 2020 Waduh Aku lupa kemarin Browser nya di siapa aja By the way Aku juga suka ngerok Kalo lagi masuk angin lah Itu mah ngeroknya Benda bang Mama ya ampun Ya ampun Mama Ya ampun Mama Ya ampun Mama Ya ngaparin dulu Temen Kemana Hmm Bila hasilnya orang manasi Orang areng Kayaknya deh Kira-kira nih ya Bil Dunia entertain Atau perkuliahan Pendidikan Maksudnya kali ya Ya gak bisa dipilih sih Kalo antara dua itu Maksudnya aku Kalo emang bisa kita Berjalani kedua hal itu Kenapa enggak gitu loh Ya Itu-itu Belajar lah caranya Untuk Kalo di entertain tuh Kan kita ibaratnya Bekerja gitu ya Kita tau Di dalam dunia kerja Itu seperti apa sih Kita bisa beradaptasi Dengan orang lebih banyak Dan Mungkin kalo di pendidikan Kan aku hanya belajar Dengan anak-anak seusia aku Dan ya mungkin Ya konsultasi sama dosen Gitu Tapi kalo misalnya Di dunia Dunia yang kerja itu Kan kita lebih luas lagi Gitu loh Lebih Apa Kita Bisa bersosialisasinya Dengan orang yang Lebih dewasa Atau lebih tua Lebih tua Dibanding Nabilah Jauh gitu loh Jadi kayak Ya keduanya tuh Sama-sama saling Menguntungkan Dan Emang harus dijani Saling beriringan Menurut aku Jadi aku gak bisa milih Tidur Tidur lah Wahai kalian Jomblo ambiak Waduh Udah jomblo ambiak lagi Sedih banget gue Cendol Cendol dawat Cendol 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 Tuh yang paling ditunggu-tunggu banyak orang Kapan nikahnya Kalian tuh udah gak suka nanya deh Nabilah tuh nikahnya kapan Nabilah nikahnya kapan Nanti kalau nabilah posting foto nabilah nikah Nangis semuanya Udah lah Sama Nabilah Selama kalian tidak pernah melihat Nabilah jelas sama lelaki Sampai aja Sekue aja kita Nanti Indonesia berkabung Nanti Indonesia berkabung Mendengar Nabilah Sudah menikah gitu kan Kalau suaminya atau pacarnya gak boleh Ini jelas dengan kalian Jumlah gitu kan Kumpung lagi bebas Nabilah tuh gak bisa bersahabat banget Nanti dia kita kabarin deh Pokoknya kalian gak usah nanya Nabilah nikahnya kapan Nanti nambah sebaru undangan gitu ya Ini kamu Sama di sana kan yang direceh Kondangan Iya Memang gimana sih aku Berasa nemenin pacar Kata kumpul 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 Kencadel Gingsholnya masih Alhamdulillah masih Jadi emang Aku gak pernah mau mencabut Ke Gingshol Karena ini Aku rasa ya Udah menjadi ciri nabila juga ya guys iya waktu itu aku pernah tuh lagi-lagi jalan tiba-tiba doang kayak bahkan sombong nih cuma cerita doang ya harap netizen maklum ini cuma cerita doang sekali lagi ini cuma cerita doang aku lagi jalan tuh tiba-tiba ada mbak-mbak gitu terus kayak minta foto sama aku kaya-kaya minta foto doang gitu kan kan Nabila kan aku tuh emang anaknya suka iseng kalau misalnya ada yang minta foto sama Nabila aku tuh selalu iseng kayak ah bukan-bukan mirip hidup aja kali mbak aku gituin kan terus sama terus babanya tuh kayak enggak ini kan Nabila kok terus aku beginiin emang mbak tuh dari mana aku Nabila aku bilang gitu kan enggak itu soalnya giginya gigi soal gitu aku bilang bisa aja banyak kalau gigi aku wompong berarti aku bukan Nabila dong aku gituin aja ya udah jadi menurut aku ini satu anugerah yang Tuhan kasih ke aku jadi ya udahlah Hai masyukur Hai terasa enggak ibu apa-apa suka ngasih Hai ada yang nanya mah dia suka ngerasa gengas enggak sih kalau ibunya apa-apa update soal lu masak rasa keganggu enggak kalau misalnya mamanya tuh suka update tentang kamu gitu kalau aku sih santai aja sih karena malah bangga karena emak gue bisa main Instagram gitu loh kadang kan Instagram gara-gara kamu jadi kayak kadang lebih update Mama dan kadang nama tuh emang banyak banget kalau saya mama tuh kalau kalau mama itu lebih ke privasi sebetulnya sebetulnya yang tertentu-tertentu mama update tapi enggak enggak gimana tapi lebih sebetulnya kalau kenal mama lebih betul jadi kalau misalkan follow mamaku follow mamaku yang namanya Ratna Karita mama tuh selalu lebih posting yang kalian mungkin nggak akan temuin di IG-nya Nabila gitu misalnya kadang-kadang aku tuh ya just you bener-bener aja untuk kalian aku tuh karena neng males banget kan kayak bikin instastory enggak aku aku bukan males ya tapi besok bukan bukan sibuk kuliah aku emang males kalau bikin instastory yang kayak aku lagi jalan-jalan nih terus harus instastory terus gitu aku nggak bisa kayak gitu paling enggak ya aku kayak cuman bumerang atau yang kayak foto doang nah kalau di mama itu bisa lebih spesifik guys kalian tahu aku aku lagi ngapain kalau mama gini yang terlalu privasi enggak pernah update tapi kalau mama update karena banyak yang DM Mama kabarnya karena Bila gimana kangen live dong kirimin kabar dong Nah jadi kalau membayang DM baru mama live baru mama share gitu tapi bukan dari hati mama sebetulnya dari sana mereka yang kangen aja ya maksudnya memang pasti aku bukan karena emang semata-mata untuk kayak pengen posting anaknya ya mungkin karena ada DM banyak ya karena makan emang punya fans sendiri kan terus emang emang kayak fans aku itu juga kayak kadang suka bilang ke mama kebanyakan dari luar kota enggak ada yang kangen jadi gimana ya kalau ini dalam kota sih mungkin nggak ada yang kangen sih ya biasa aja kali ya masih bisa ngeliat Mabila di Instagram gitu mama tuh ngerti kalau orang lagi kangen nggak ada obatnya gitu di gimana gitu kesian juga sih oke deh makasih story masih 13 tahun janikah ya besoknya lalu hai 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 boleh sini ga hujan aku main-kumu Hai kekulah dibaca komentar kalian Hai 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 berarti kalau misalnya Nabila cabut gengisulnya bukan Nabila semua yang kenal Nabila loh kamu siapa ya ya mungkin bisa jadi itu kayak gitu loh kalau misalnya aku cabut gengisul aku yang ada orang ya malah digunin siapa ya bukan Nabila ya gitu Terima kasih. 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 Apalagi kalau misalnya ada yang kayak gaji yang ini minggir, gaji yang itu minggir. Lucu aja. Oh my God. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini orangnya kalem atau pendiam atau cerewet banget. Kalian bisa lihat lah ya. Yang pasti aku gak cerewet sih. Aku pendiam banget sih. Nabilah tuh anaknya emang ya. Kalian pasti lagi malam minggunya di rumah ya sambil nonton Lafena Bileh. Aku boleh nanya bikin ngayu ya ampun sakit tuh nanti. Dapet, 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 dapet. Dapet, dapet, dapet. Hai guys, maaf maaf mati ya guys. Kalian deh kita. Selanjutnya lagi, pamit sama ya. Selanjutnya lagi, pamit sama ya. Selanjutnya lagi, pamit sama ya. Selanjutnya lagi atau 15 minit lagi, udah aku udahin ya guys ya. Mudah-mudahan dibaca. Ini dibaca kok. Unbreakable banget ya gak sih? Sorry banget guys, tadi gak kesef kan emang. Apa? Gak sengaja kepencet. Hai Nabila. Halo. Halo. Dari baterai 70 sampai 15. 12. Pelepas lelah seharian kerja lembur liat yang cantik. Ya iya dong masa ganteng bang. Cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip. Mau tidur suka centik itu ya Bil. ya Allah enggak juga sih biasa aja lah Hai masanya banget betul gadang Kak aku ngasih sih cuman emang kayak enggak tahu kayak karena libo juga kali ya jadi ini cerawat tutup-tutup Assalamualaikum Waalaikumsalam Gak niat gitu jadi youtuber niat sih cuman udah sering bahas kayaknya kamu suka makan kadal nggak bilang mohon maaf ya mohon maaf banget kadal lagi lu tanya ke gue makan kadal buset dah aduh Lata aja udah takut dipakan kok bukanya kayak lagi susah sih Kak susah dilupain ya saya lo kodok nantinya makan kayak kayak makanan bill masa sih kayak makanan kayak apa men gulali gulali eh demek akala собствен ini guys cocok nggak hai 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 apa nih bio itu gak ambil gue percuma komen kenapa tuh semua tuh gak ada yang percuma kalau kita tuh niat Insyaallah pasti akan membukakan jalan untuk kita ini apa gini aku nyambak apa tuh nyambak Terto jadi hit mantan gue bila berjengsel gitu ya elah masih aja hit mantan botakin aja kak adudu iya juga sih nah panjangnya siapa nabilah tebak dong coba kaum insom mertebaran semoga gue mimpin lu ya amin gue doain dah lu mimpin gue selamat menikmati wait deh guys Raza disini Nibil Lihat-lihat kok mirip Nabilah Emang Nabilah pak Siapa lagi Insyaallah bisa ketemu Sama kamu ya Bil Kalau misalnya ada kunjungan kamu di Makassar Amin Jadi ingat Tuhan Alhamdulillah kalau misalnya kalian Nonton Nabilah Jadi lebih dekat sama Allah Amin Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Komennya lucu lucu banget sih Masih aja yang lucu ya Cerita horor dong dek Boleh cerita horor dari mana ya Kenapa mirip banget Saffirullahaladzim Saffirullahaladzim Ya aku waktu itu sempat ketemu juga Sama si Saffirullahaladzim Waktu aku Waktu tahun berapa Lupa deh Waktu dia belum nikah deh Endos Waktu dia endos Ya kayak Saffirullahaladzim Kayak ngasih aku baju gitu loh Bajunya Dia kan punya usaha dulu Terus karena dia Emang selalu banyak banget Yang bilang Aku tuh mirip sama Saffirullahaladzim Jadi yaudah kita foto Dan emang mirip juga sih Ternyata Saffirullahaladzim Itu Saudaranya itu Temen mama loh Temen mama sekolah Tantanya dia Temen mama Temen mama Satu Satu Bila itu bandara Internasional Lombok Apanya tuh Itu ada hantu Di belakang mobil Mana hantu Kok mirip Najwa Sihab Lah Jadi Najwa Sihab ini Amin Semoga aja deh Karena Nabilak ya Tanpenacue ya Mbak Nana Amin Selagi Mbak Nana tuh Kurangnya hukum juga kan Dulunya nih Kebetulan Nabilak juga lagi kuliah hukum Sekarang Semoga Nabilak bisa menjadi Sosok yang bisa membawa Nama Indonesia juga Semakin Bagus Semakin Maju lah Amin Amin ya guys Selain ya guys Bening banget Kayak kaca Ya Allah Kayak gelas-gelas kaca gue Gelas-gelas kaca Aste Gede banget Oh sadar Kalo kamu lebih ampuh Dari kopi bil Waduh Harta Tata Nabila Eh ya Gak maksa sih Kak Merah Ruset Cakep juga Kaya pilihan lo tuh Si mama Jangan salah Si mama malah Ya somnium Mama Kalian nyokamu jalan ke Blitung Bila udah pernah ke Blitung nih Shooting disana Bukannya adem Dari saya labu Buset Dari saya labu Gatuh Sama-sama main Amor gue Biasanya tidur jam apa Masih seger Baik Biasanya aku tidur jam apa Jam Dua Setengah tiga Paling cepat Jam dua belas Pernah Bunga bangke Bunga bangke sekalian Ya itu Teks apa ya I I I I Gila-gila aku Pakai baju yang dikasih Kayuda Bajo MU penyapatan kayak gini dijamin setia deh gue amin ya setiap orang enggak mah terus tergantung mau kita nyih ya gak sih Hai ngomong-ngomong R ya F kita sama-sama SMU yang tak pernah untuk bisa pengen dibaca tapi sulit ini dibaca ini dibaca seneng nggak pernah nggak bisa gini tanpa odol bilang enggak pernah sih enggak ya enggak deh betul enggak bilang gitu kau yang ku inginkan udah nih yang komen cuma segini aja tapi banyak nonton tapi ada bingung masih mau komen apa ya enggak sih lagi nyari channel komen yang unik enggak dibaca nanti sama Nabila eh kan kalian semua bagian besar nih kebayang cowok nih ya kalau misalnya di komen eh yang nonton IG nya Nabila kalian tuh lebih memilih wanita yang cantik atau lucu Hai gimana yang cantik dewasa atau cantik lucu gitu masih lihat lagi jamnya fisik dulu cantik lah iya kan yang aku bilang cantik dewasa cantik itu kan gak latih gak suka pakai cantik lucu dan lucu atau yang iya sukanya yang lucu atau yang dewasa lah gitu loh kalau misalnya ada cewek nih cantik dua dua cantik tapi yang atau lucu kayak anak kecil gemes gitu yang atau gitu dewasa kalau aku bisa dua-duanya deh bisa bisa lucu juga bisa dewasa juga lakiuh aku nanya kalau cowok tuh sukanya gimana kapan yang kamu bisa ngomong air jangan ditanya kayak gitu dong Nabila mana tahu Nabila bisa ngomong R apa kagak oh berarti dia cari cewek yang bisa ngomong air itu bukan bila lagi cuma komen juga nggak dibaca nggak dibaca-baca komen gue komen gue jangan dibaca komen nggak dibaca gimana sih yang komen komen nggak dibaca-komen nggak dibaca aku punya loh kas apa bed cover mukanya Nabila let me ya nih guys aku punya bed cover bentukannya mukana mukaku sendiri enggak 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 nih guys tuh mukanya Nabila sendiri guys bed covernya Nabila Hai Muka diriku sendiri yang bagus kan Hai ini agak-gak penyok anak mana sini sep-1-2 Udah tuh Nabila 17 itu ayah 17 tahun Nabila 17 tahun 17 ujung 20 ya Allah sengaja banget sih mama gue malah bikin gue dituatuain lagi kalau udah kalau nggak makeup mukanya Nabilah bawa ada masanya saat lucu dan dewasa kan dulunya dibutuhkan Oh pokoknya sepatina bilang berarti kalian sukanya cewek yang dewasa tapi juga secara sikap sifatnya dewasa tapi mukanya lucu gitu kali ya menurut aku sih juga emang lebih lebih enakan gitu maksudnya dia gini ada berarti ada karanya dewasa tuh jadi dia lebih senangnya lucu tapi juga kita dewasa kan tuh dia lagi capek saja dia butuh yang dewasa iya sih aku juga pertanyaannya milih salah satu bang harus pasang lucu fix yang penting sih perempuan mbak ya juga sih cantik lucu dan dewasa yang paham hukum aja deh gue dong sukanya kamu pokoknya kayak Nabilah aja udah bahagia sumpah demi Allah jadi gitu lah aku juga Nabilah tuh juga banyak kekurangan loh temen-temen kata mama kalian lucu guys bisa bikin ayu senang banget kalau aku sih tipe halnya dua-duanya dewasa bisa lucu juga bisa tergantung keadaan dan situasi lah lucu lah kalau dewasa kayak emang komplek jadinya aku kan pemalu pendim jadi kalau ada yang lucu itu saling melengkapi boleh juga tuh Kak agak gemuk kan mukanya di bed cover Nabilah yang juga akan di bed cover lagi di komen-komen lucu bed covernya kayak Mimipra apa namanya buat order spraynya aduh aku nggak tahu deh soalnya itu bed covernya itu dikasih sama teman-teman Nabilah yang udah dukung Nabilah yang udah dukung Nabilah waktu aku ulang tahunnya ke 17 tahun iya ada spraynya ada sarung bantal lah tuh lucu banget sih pokoknya karena adalah cewek memberani kenapa karena rata-rata cewek jam segini nggak berani live karena skinnya udah luntur hahaha buset pakai sini rapal lo bilus uang nanya kayak aja keibut ya hai 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 mohon maaf Nabilah pernah nggak mandi pakai sampo ya iyalah mandi pakai sampo dong kalau pakai sampoan sama sabun gabung ya yang komennya nggak dibalas coba cek lepnya lucu cinta cek lepnya kalau kalau sampo bisa untuk rambut dan baju tapi kalau sabun nggak bisa untuk rambut iya karena sabun panaskan kalau kalau rambut itu kan kulitnya lebih alus jadi untuk badan kuat tapi kalau sabun kan dengan rambut kalau pakai sabun sambur2 rambut yang cewek yang jago main 5 Apex Legends GTA World siap cewek kalau senyum nggak kepaksa oh cewek itu mabar hmm tuh aku anaknya games juga loh cuman memang jangan main game saja sih karena kalau udah main game pasti bakal ketagihan jadinya lupakan segala hal yang jadi prioritas itu jadi lupa gitu loh karena games tuh itu boleh kalau untuk apa aku senang aja eh kamu pernah endorsekin juga kan ya banyak kelebihannya termasuk R kurang bisa ngomong R misalnya waduh pilih Nabilah udah lebih dari cukup makasih banyak loh jadi jadi sunsang di aku eh seneng dicuruh miring kalau THP THPNA yuk sekarang Bilih sempurna banget sih ya Allah ya Allah mana ada Nabilah sempurna ya Allah manusia itu kalian sempurna teman-teman jadi setiap orang tuh juga pasti banyak kekurangan gitu loh betul 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 aduh aduh repersonik yuk nonton Slipknot pertama kali loh ke Indonesia mereka iya banget dari aku kecil sih aku udah sebenernya udah tau Slipknot negara-negara kan eh supaya aku kok beneran cowok ya terus kayak dia pernah beli CD Slipknot gitu terus kayak aku iseng ngeliatin CD-nya serem juga muka-mukanya topeng-topengnya ya ganteng tapi kaya atau jelek tapi miskin gimana sih pilihannya oh udah kodrat dari yang kuasa yang gak bisa ngomong R itu istimewa waduh dapet Nabilah atau ingatin nikmat Tuhan mana yang kau dustakan Alhamdulillah semoga nanti suaminya Nabilah juga merasakan hal yang sama lah seperti apa yang kalian inginkan ya kayak kalo dapet Nabilah atau diingati nikmat mana yang Tuhan nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan terus ada yang kemangkaman diatas tadi itu apa pokoknya kayak Nabilah lah gitu ya gimana gimana apa tanyanya Nabilah kalau makan lewat mulut apa hidungnya lewat mulut Thomas lewat hidungnya sendoknya juga gak bisa masuk yang ngajak ribut ya aku semuanya hahaha aduh lucu deh cewek kesepian live-nya malam nggak juga Nabilah sih kalau live nggak mesti malam sih kadang siang sore ya teman-teman kebutan aja nih lagi ada waktu sanggang boleh diceka IGnya jual sepatu suka banget tuh Nabilah kalau ada yang komen begitu gamers tapi jangan main game maksudnya gimana-gimana jadi tuh dulu Nabilah tuh memang sering banget main games apapun kayak jaman kecil dulu suka banget main PS2 game bot main PS berapa sih mah dulu mah pokoknya main PS lah sama kakak yang Nabilah kan kakak aku kan sebenarnya kan kebetulan cowok juga kan jadi emang hobi main PS juga terus main Mobile Legends AOV pokok kayak gitu-gitulah iseng-iseng main main terus apa main apa sih yang baru tuh PUBG tapi emang jarang sih nggak terkejago juga tapi kalau misalnya ML kan lu kan mainnya sama sepupu-pupu tuh itu juga sampai pagi kalau main main jadi karena aku rasa dari situ aku tuh main game mulu jadi lupa kan mau ngapa-ngapain tuh jadi lupa udah skip semuanya karena main games keasihkan main games jadi aku kayak mulai-mulai sekarang tuh membatasi lah main games gitu aja ketawa nggak kakaknya kayak joker ya yang Nabilah kalau nggak tau kayak joker ya main cokok bisa ngambil ya bisa dong nah ini nih sebenarnya aku tuh kadang rada entah harus gimana ya tapi kalian tahu kan permainan anak-anak kecil jaman dulu tuh kayak permainan karet yang karet yang bener-bener karet lompat yang merdeka gitu terus kayak main congla main bekel atau ya anak-anak cowok tuh biasanya main apa sih kayak tau nggak sih yang pakai kapur ditaruh di asfal kapurnya dibentukin kotak-kotak terus kita loncatnya pakai satu raki apa tuh namanya aduh aku lupa pokoknya mainan kayak gitu aku tuh kadang kayak sedih juga sih kok anak-anak yang sekarang gini mainnya lebih gadget ya lebih kayak game online gitu ya sebenarnya nggak masalah sih main game online cuman buat aku pribadi sih takutnya kan nanti boleh sih tapi kitanya harus bisa mengontrol diri kita membatasi diri kita jangan diperbudok oleh ya gadget gitu ya mah ya gitu ya kita handphone gitu apapun bentuknya mau sosial media mau games gitu kita yang harus bisa kita yang membuat teknologi ya kan manusia yang menciptakan teknologi jadi kita iya bener kita yang menciptakan teknologi jadi kita harus mengendalikan teknologi jangan kita yang dikendalikan oleh teknologi udah kita buat gitu loh jadi sekarang aku tuh pengennya pengennya banget kayak anak-anak yang jaman-jaman sekarang tuh SD jaman sekarang tuh lebih main-mainnya tuh permainan yang kayak dulu ya lebih apa ya mah kalo main-main jaman dulu tuh jaman kita kecil tuh ya kayak masih bisa bersosialisasi nggak sih sama temen ya sekarang juga bisa bersosialisasi sih cuman nggak tetap muka dengan game online kan ya udah kayak mabar kita lo di sana gue di sini gue cuma denger soal doang nih karena kita pakai speaker gitu tapi kalo misalnya games jaman dulu kan kita emang bisa saling bertemu langsung kita ngeliat langsung kita main bareng eh ayo misalnya main-main apa nih main apa sih cuma mamah-mamah main apa sih yang kayak disentil kerambol main kelereng main gundu ya kan mana ada lu main gundu online kalau lu main gambol online temen lu kalau nggak pusing temen lu di Jogja lu nyaman di Semarang gitu kan makanya ini aku pengen banget kayak adik-adik ya adik-adik sekarang tuh kayak lebih bisa mencintai permainan daerah gitu loh gitu jadi lebih dikurangkan mainan games onlinenya karena menurut aku itu penting banget sih bagus banget dengan kita tuh bisa bersosialisasi dari games yang permainan yang daerah gitu tuh kayak lebih bisa membuat anak tuh lebih cepet bersosialisasi menurut aku ya nggak sih kalian setuju nggak sih? ya nggak bisa gitu lah beda loh kan mengikuti perkembangan zaman emang betul sih mengikuti perkembangan zaman tapi itu peran itu dah dia gimana caranya kita bisa mengendalikan kita juga nggak boleh ketinggalan zaman kita pun harus mengikuti zaman zaman atau era dari zaman sekarang cuman kita itu harus lebih pintar gimana ya dulu kan mungkin belum ada gadget wajarlah orang itu pengetahuannya terbatas tapi sekarang karena sudah mempunyai teknologi yang canggih kita udah bisa memakai fasilitas teknologi dengan cara apapun dengan pengetahuan apapun jadi kita tuh boleh mengikuti zaman dan memang harus tapi kita juga jangan terlalu dibodohi dengan tanda kutip oleh teknologi yang udah kita buat sendiri gitu menurut aku jadi kita emang harus lebih pintar-pintar membatasi diri kita untuk penggunaan sosial media untuk apapun lah dengan teknologi yang udah makin canggih itu gitu loh karena banyak banget kan banyak banget nggak coba kalian perhatiin semakin banyak kasus pidana di Indonesia itu mengenai tentang apa saya pencemaran nama bayi misalnya salah satunya adalah itu yang kita tahu pencemaran nama bayi itu ada ada sekarang banyak banget kayak di ya kita misalnya sebagai public figure gitu ya posting foto terus ada aja netizen yang nggak suka terus nanti kalau misalnya netizen yang ngomongnya nggak bagus karena mereka tidak bisa menggunakan sosial medianya dengan bayi akhirnya jadinya si public figure ini eh apa namanya melaporin orang tersebut ke pihak polisi gitu kan kayak gitu-gitu kan banyak banget kenapa karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita atas teknologi udah kita pakai gitu jadi menurut aku ya semakin canggihnya semakin pintar smartphone kita kita pun juga semakin pintar jangan handphone yang semakin pintar kita jadi semakin eh tidak pintar menggunakannya gitu kayaknya sekarang udah udah ada ting apa undang-undang teknologi ya UIT itu memang aduh jawa sekarang tuh udah parah banget jadi aku sebagai public figure disini tentunya aku juga pengen banget eh pemberi masukan ke kalian semua teman-teman yang suka bermain sosial media tentunya aku pengen ingatin ya kita pun apa ya aku sebagai anak hukum ya jadi aku juga pasti inginnya menegangkan keadilan dong nggak pengen juga lah siapa sih yang pengen lihat orang di penjara gitu kan karena hanya salah berucap di sosial media gitu jangan kita berucap gitu ya kita kan jempol kita kadang mungkin terisi setan gitu ya kadang kita bisa mengucap hal yang mungkin menurut kita biasa aja tapi ternyata buat orang lain tuh menyakiti gitu loh jadi sekarang kita tuh harus pintar-pintar teman-teman mulailah menyadari sebelum kalian berbicara kalian berpikirin dulu omongan kita ini bikin orang lain sakit hati nggak ya gitu loh jadi kita tuh harus pintar-pintar untuk main sosial media baik Instagram Facebook apapun itu apalagi di Twitter itu ya aku sering ngecek-ngecek juga di Twitter kan ya maksudnya baik juga sih ya memang kita memang negara demokrasi sih ya tapi kita dalam hal menyampaikan aspirasi kita sebagai masyarakat juga harus lebih hati-hati untuk menyampaikannya apalagi mengenai tentang pejabat-pejabat di Indonesia mengenai tentang pemerintahan di Indonesia kalaupun kita mau memberikan masukan harus hati-hati juga dalam merucap gitu pokoknya jadi kita harus lebih pintar-pintar lah menjadi pemakai sosial media jelas kamu apa sih nih aduh ngomongnya berat banget parah ya ngomongnya berat banget ya udah cocok lah ya jadi ya selesai lima nih masih sosial terlima kamu sedih gitu mukanya aku nggak tega bila kuat banget ngomongnya iya iya kalau di Rukiya dong jempolnya hahaha karena abis kadang tuh jempol kita tuh kadang bisa aja kita tuh tiba-tiba ngetik apa gitu ya kan tapi kamu cerita-cerita doangnya maaf nih ya guys kalau ada mereka tidur tuh kamu nggak lah kalau misalnya ada kalian yang mungkin nggak terlalu suka nabila ngingetin kayak gini karena kan ya gimana juga kalau bukan pabifigro atau orang-orang yang bisa memberikan dampak positif ke kalian tuh siapa lagi kalau nggak kita-kita yang berperan dalam ya hal-hal yang kayak gini gitu maksudnya kayak influencer maupun selebgram maupun artis itu tuh harus bisa ya pokoknya orang yang pabifigro yang dikenal masyarakat tuh harus apa ya kitanya juga harus bisa menjaga postingan kita gitu loh sebagai pabifigro karena kan kita pasti dilihat oleh banyak orang kita bener kita tuh diikuti oleh masyarakat Indonesia ya jadi supaya gimana sih biar orang tuh nggak komen yang aneh-aneh ke kita kita juga harus jaga sikap kita gitu jujurnya alhamdulillah banget nabila ini aku sih ngerasanya alhamdulillah sama ini kalau ada yang komen tuh ya ada sih yang komen nggak baik tapi alhamdulillah 99% tuh kebanyakan yang baik gitu ya kenapa ya mungkin karena aku bener-bener sangat jujurnya aku sangat menjaga postingan aku sih maksudnya kalau udah aku posting tuh aku pasti selalu mikir dulu jangan sampai menjadikan ini sebagai suatu apa ya hal yang negatif gitu untuk orang yang menonton atau melihat postinganku gitu loh kalau kita sudah udah udah baik udah menjaga tapi ada 1% nya ada netizen yang bisa iya tapi kan bener yang haters tapi nggak usah ditangkapin haters iya kan maksudnya banyak juga orang yang meskipun kita udah berbuatnya baik berbuatnya bener tapi kan kadang ada orang yang yang kurang di mata di mata iya bener di mata karena public figure public figure itu kan orang kiranya sempurna ya jadi kadang tuh netizen atau masyarakat tuh ya nonton kita harus sempurna makanya aku selalu ingetin kita pun juga manusia biasa gitu loh kita bukan kita manusia nggak ada yang sempurna pasti selain pun tetep ada orang tuh pasti ada haters pasti ada dimanapun juga pasti ada haters nah makanya selain juga public figure harus menjaga postingan nya kalian juga iya para netizen atau masyarakat harus harus bisa lebih hati-hati juga dalam mengucap gitu loh kok mukanya ini Nabila semua nih mukanya emang Nabila kan lebih banget sih oke itu aja ya nasihat dari Nabila pokoknya bisa request nyanyi nggak deh nah jaman sekarang banyak banget nih jadi artis walaupun ujung masuk penjara mending terkenal dulu nah itu yang harus dihindarin karena menurut aku ya artis itu kan merupakan baru figure jadi ya harus bisa memberikan dampak yang positif ya Maya tapi caranya orang tapi mungkin cara orang beda-beda kembali iya kembali ke dirinya masing-masing pokoknya iya kalau kalian punya punya apa ya idola kalian-kalian support ya support aja meskipun dia juga punya kekurangan dan senjanya ya karena kan step manusia step artis juga bukan support yang Tuhan gitu loh yang sempurna gitu loh jadi support sejati betul kalau memang kalian bener-bener suka nih misalnya sama artis yang A terus artisnya ini melakukan kesalahan udah ya didukung aja ya Maya maksudnya diingetin gitu loh jadi jangan pernah menjudge orang tuh dari luarnya aja kita kan belum tau ya sebenernya si Ani kenapa punya kesalahan gitu loh si A si B Budi mohon maaf misalnya di dunia hukum memang A sama B ngomongnya gitu loh hehehe habisnya deh dong yang gini-gini nih iya diperlancar lagi Bill public pikirnya ini mohon maaf cuman ngomong di depan live IG ya bukan presentasi jadi nggak usah bagus-bagus ya pak mohon maaf kalau saya presentasi depan dosen juga nggak seperti ini sih ngomongnya dosen sampe bosen dosen sampe bosen dengan presentasi mulu Nabila Papa RI 2024 beuh mantap Nabila Presiden RI calon Presiden istrinya jangan istrinya Presiden atau calon Presiden RI hehehe kalau nggak Nabila Presiden calon Presidennya Amin calon Presiden RI atau calon istrinya Presiden ini jadi guys kalau gitu ya Nabila kalau mau jadi menteri-menteri apa ya sesuai dengan bidangnya Nabila ya ya hukum pemenkumhamdulillah ya asik banget si lobel ah nggak apa mimpi tuh harus tinggi ya kan yang penting kita bisa mencapainya gitu loh menteri Aos bisa wanita lah tentang wanita komen Ya pokoknya yang berguna lah lagi Pokoknya dari jadi menteri apapun itu Nabila ingin banget bisa bisa apa ya Berubah Indonesia untuk lebih maju lagi Pertanyaannya jadi menteri apa istrinya menteri Ujung-ujungnya istrinya menteri ya Mau jadi menteri kayak mau jadi Bersama jadi menteri apapun kayak mau jadi presiden Yang penting kita harus sama-sama Satu visi dan misi dengan masyarakat Indonesia Itu memajukan bangsa Indonesia Berbeda banget bicaranya Itu dia Seringin lagu Bil Jangan cius-cius mu Emu gak usah jadi menteri Mendingan jadi pendamai hidup menteri aja Amin Terus maksudnya menterinya dia gitu Oke guys kalau gitu Karena udah jam 2 lewat ya kan Nanti aku bilang Apa jam 3 aja Sekarang malam udah mau jam 3 Kita pamit dulu Jangan lupa sholat tajud Ya jangan lupa sholat tajud Jangan lupa sholat tajud juga Untuk yang beragama muslim Dan misalnya yang non muslim Silahkan bergadangin Caranya masing-masing Yang penting tetap hikmat dan khusyuk Sholat tajud khusyuk Ya Sampai istirahat semuanya Terima kasih sudah menengahkan Mendengarkan dan Menonton Nabila live Pokoknya semoga banyak banget Ajaran dapat kalian ambil dari Nabila Kalau misalnya ada Salah mohon dimaafkan Dan kalau misalnya belum dibaca Mohon dimaafkan ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye